Oke selamat datang kembali disini kita akan bahas buat yang masih bertanya untuk poin nasional guys ya Dimana untuk poin nasional sendiri lebih baik disimpan dulu jika belum 150 ribu Jangan dilakukan gaca guys ya Karena untuk hadiahnya akan di reset Ataupun progres kalian akan di reset Dan jika dalam waktu 1 minggu tidak selesai atau tidak mencapai 150 ribu poin nasional Nah jadi saran dari gue disini kalian bisa simpan dulu poin nasionalnya Gunakan saat sudah mencapai 150 ribu Atau kalian bisa perkirakan sendirilah Berapa hari untuk mendapatkan 150 ribu Karena disini seperti yang sudah gue coba untuk simpan disini gue sudah punya kurang lebih sekitar 110 ribu Kalau gak salah Oke kita coba cek dulu guys ya Di bagian sini laga nasional Nah disini ada di tawaran hadiah Untuk poin nasionalnya Yang sudah kalian gunakan jika belum sampai ke 150 ribu dalam waktu 7 hari Di bagian sini nanti akan di reset Jadi sayang sekali Untuk yang sudah melakukan gaca dan dalam waktu 1 minggu Belum mendapatkan ataupun belum sampai di bagian sini Nantinya setiap hari jumat akan di reset ya guys ya Jadi ya usahakan di dalam 7 hari Kalau gak bisa langsung ya disimpan dulu seperti gue ini Ini sudah gue dapatkan yaitu 111 ribu Nah cara mendapatkannya gimana Ya kalian bisa selesaikan misi di bagian ajang kemahiran Nah disini kita bisa dapatkan poin nasional juga Untuk saat ini adalah Republik Ceko sebagai tim custom Nah disini kita jika menang mendapatkan yaitu 1500 plus bonus setiap laga Jadi kalian setiap win streak tentunya akan dapat bonus untuk setiap laga Nah jadi disini setiap harinya kita bisa mendapatkan ya kurang lebih sekitar 5000 Di bagian sini misinya ini Lumayan dapat poin nasional juga 1112 ribu lumayan Plus juga kita bisa dapatkan pemain dengan OVR 90 plus Kita coba cek apakah kita hoki mendapatkan pemainnya Nah komen di bawah sudah berapa poin nasional yang kalian miliki Tentunya jika tidak di gunakan maka tidak akan di reset guys ya Jadi ya sampai eventnya berakhir nanti kurang lebih sekitar Ya di awal Februari lah kalau gak salah Kurang lebih sekitar 2 minggu lagi atau beberapa hari lagi Eventnya masih lama sih ini masih ada 10 hari lebih guys ya Oke disini kita bisa klaim untuk mendapatkan pemain OVR di atas 100 jika hoki dapat Jorjin Ho Oke kita coba langsung klaim ya guys ya Apakah hoki disini pencapaian ajang Pahlawan nasional Oke kita lihat disini dapat dari Oh dari Cairda CB Siapa dia Zanlimpeng Zanlimpeng Oke harganya 800 ribu ternyata Oke murah sekali Nah disini juga bisa nonton iklan Untuk Yang belum bisa nonton iklan Apakah butuh tutornya Nanti gue buatkan Buat yang gak bisa nonton iklan Di bagian pahlawan nasional ini Komen di bawah guys ya Apakah ada masalah Dalam menonton iklan Atau tidak bisa menonton iklan Komen di bawah Nanti kita bahas bersama Di next video kalau ada yang request Nah jadi disini kita juga bisa mendapatkan Poin nasional tambahan Lumayan dapat tambah-tambahan ya guys ya Setiap harinya Dengan menyelesaikan misi Jadi ya bisa dikatakan Untuk player gratisan Kalau hoki Ataupun kalau rajin login Dan menyelesaikan misi Ya bisa lah Dapat 2 atau bahkan 3 ikon prime ya guys ya 109 dan 172 kali Gigi sih kalau Rajin ya bisa dikatakan Ya lumayan lah Bisa dijual ya guys ya Meskipun harganya saat ini Sudah turun jauh Oke komen di bawah Kalian sudah dapat poin nasional berapa Dan apakah perlu dibuatkan tutor Untuk mengatasi Tidak bisa menonton iklan Mari berdiskusi bersama Di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like komen subscribe tentunya Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa 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 Sub indo by broth3rmax